Salam sepak bola Hari ini kita bahas 2 matchnya Dari UCL ada Man City Dalam Madrid Oke, yang pertama kita ke City dulu City bermain seperti biasa Ya lo bisa lihat lah Standarnya City kayak apa kan Ketika melawan glass bug Terutama di babak pertama Glass bug hanya diberikan kesempatan Kalau gak salah sekali ya Sekali untuk bisa keluar ke Daerah pertahanannya City Setelah itu apakah glass bug Kebat pulang sama sekali gak dapet Justru City yang mengepung Sampai ya kebat luagul kan Dari Gun Dohan dan Kevin De Bruyne Namun di babak kedua Pep menurunin tempo Dimana ya Pergerakan pun gak Sehalus biasanya ya Tertama di babak kedua Karena lo bisa lihat ya Ya Rodri ditarik Ferenan Niko dimasukin Zin Tienko dimasukin Jadi otomatis ya Lo bisa tau bagaimana ya Pep ini Ibaratnya ya Gue udah polos agregat 4-0 Ya gue gak harus takut lagi Terutama karena ya lo lihat sendiri Glass bug ini Secara individu dan Secara tim permainannya Di match ini gak ada polanya Jadi ibarat Dapat bola si Seperti itu terus Karena ya mereka udah nanti Tulus aja Ketinggalan 2-0 secara agregat Lo mesti Nyetak 2 gol lagi Lewat tim Setelah City Lagi on fire Jadi gue gak herat Kalau misalkan Kalau misalkan Glass bug ini Lebih mengedepankan Serangan-serangan Fortunist Ya kesimpulannya ya Glass bug ini Memang gak layak menang juga Dan gak layak lolos Oke Lalu kita ke match selanjutnya Nih nah ini cukup seru Real Madrid ketemu Atalanta Cukup serunya apa ya Karena Atalanta ini kan Secara organisasi tim Bagus ya Nah kita lihat dulu Dari babak pertama Dimana Atalanta dan Madrid Saling Jual beli serangan Namun Atalanta ini kan Timnya terlalu stylish ya Temu Madrid Main 3-5-2 Lo pertama kali Lihat sidang Pake formasi 3B kan Dimana Benzema dan Vinicius Di depan Namun Atalanta ini Ketika mereka Pegang bola Vinicinnya Mereka gak bisa Jadi ibarat Ibaratnya Udah masuk pada Finalty Lo memutusin Mau syuting Mau apa Mereka ini Mesti melancarkan Umpan-umpan terus Jadi ibaratnya Apa namanya Alur Alur Bolanya ini Udah tertutup Mau main Madrid Jadi gue gak heran Atalanta ini Kesulitan Untuk bisa Cetak goal Dimana sini Nah Apakah polanya Madrid Lebih bagus Dari Atalanta Enggak juga Madrid sebenernya Dapat berapa peluang Terutama dari Vinicius Ya cuman gue bilang Ya Vinicius Memang Ya Bukan levelnya Madrid lah Ibaratnya Jadi gue gak heran Dapat berapa kali peluang Gak bisa Cetak goal Karena terlalu banyak Dribble-dribble Seperti itulah Cuman Namun Madrid Sempat dapat goal juga Lewat Pinsema ya Di babak pertama Di babak kedua Madrid pun juga sama Lebih berani keluar Menangkan Begitu Jadi Atalanta Saling berapa kali Peluang Dan Atalanta Sempat berapa kali Dapat peluang juga Dan Shootingnya Dan keblok juga Kemikian juga Madrid Madrid Dapat peluang Dapat penalti juga Dari Ramos Cetak 2 goal Atalanta Dapat free kick Free kicknya cukup bagus Dari Luis Muriel 2-1 Sampai penentuan Asensio masuk Dan manfaatin Ruang kosong Di Bcetak 3-1 Nah disinilah yang membedakan Antara Atalanta dengan Madrid Adalah Improvisasinya Di Madrid ketika polanya Udah buntu Mereka melakukan improvisasi Seperti yang dilakukan Ya Asensio Seperti itu Menusup dari lini kedua Nah itulah Dia perlihatkan Para pemain Atalanta Ketika Polanya udah butuh Mereka kurang improvisasi Cuman ya gue gak bisa Salahin Atalanta Apa Kasperini juga Karena ini kan memang Pemainnya pun gak ada yang top Jadi gue gak heran Kalau misalkan Para pemain Atalanta ini Kurang melakukan improvisasi Sehingga mereka gak bisa Berbuat banyak Jadi kesimpulannya ya Madrid tolos Murni karena Perbedaan kualitas individu Namun Kalau misalkan Siada organisasi permainan Madrid ini gak cukup bagus Oke Sekian dulu